Anda masih bersama kami di Detak Capri Malam. Saudara isu perlindungan perempuan dan anak menjadi fokus dalam debat calon kepala daerah di Batam. Masing-masing pasangan calon menegaskan komitmen mereka, termasuk pasangan Amsakar Ahmad di Claudia Chandra. Sebagai daerah perbatasan yang rentan terjadi kejahatan penyalahgunaan narkoba, trafficking, illegal logging, dan illegal phishing, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Batam nomor urut 2, Amsakar Ahmad Li Claudia Chandra, menegaskan perlu adanya kerjasama antar stakeholder di kota Batam. Tidak hanya itu ke depan, pasangan ini juga akan fokus pada penguatan dinas terkait, khususnya dinas pemberdayaan perempuan dan dinas sosial. Dengan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dua dinas tersebut, diharapkan dapat mempercepat dan memperkuat respons dalam menangani kasus kekerasan. Memiliki sejumlah persoalan yang berkaitan dengan persoalan. Pertama, kejahatan narkoba, yang kedua, trafficking, yang ketiga, illegal logging, yang keempat, illegal phishing. Trafficking ini termasuk di dalamnya adalah TPP, TPP, tidak pidana perdagangan orang. Nah, kasus ini dapat diminimalisir di lamena garis komunitas yang kita bangun dengan instansi terkait, instansi teknis, aparat penegak hukum itu berjalan dengan sangat baik, dan kami di depan akan mengagendakan pertumbuhan routing dalam konteks untuk meminimalisir angka tidak pidana perdagangan orang. Selain itu, ada aktivis sosial yang juga memberikan konsen, memberikan atensi untuk hal itu. Saya katakan tadi, salah satu panelis kita, Romo Paskal, ini adalah orang yang sangat konsen dengan persoalan tindak perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang. Nah, bagaimana cara menyelesaikan itu secara konkret? Satu, harus dibangun kolaborasi dengan orang. Pasangan asli juga berencana mengalokasikan dana khusus untuk membangun kemitraan dengan aparat penegak hukum. Langkah ini bertujuan memperkuat penanganan kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual yang seringkali tidak ditindak dengan tuntas. Selain itu, pasangan asli berencana menyiapkan dukungan tenaga medis dan psikolog untuk membantu pemulihan korban kekerasan. Ferdino melaporkan dari Batam.